Al-Fatihah Al-A'raf ayat 56 Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan Yang kedua Takwa dan taat Dalilnya surat Al-A'raf ayat 156-157 Allah berfirman Dan rahmatku meluasi segala sesuatu Dan aku akan tuliskan rahmatku untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada aku Membayar zakat Ya Orang yang bertakwa itu Allah tuliskan untuknya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah Yang ketiga Itu kita menyayangi makhluk Menyayangi apa? Makhluk Rasulullah s.a.w. bersabda Sayangi yang ada di bumi ini Nisaya kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit Yang keempat Beriman Berhijrah Dan berjihad Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 218 Sesungguhnya orang yang beriman Dan berhijrah Dan berjihad di jalan Allah Mereka itu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Lihat saudaraku Allah mengatakan bahwa orang yang beriman Berhijrah Berjihad Itu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Berarti karakteristik orang yang mengharapkan rahmat Allah Itu tiga ini Yang kelima Mendirikan solat Allah berfirman dalam surat An-Nur Atima pul'unnam Wa'akimus sholah Wa'atuz zakah Wa'ati'ur rasul La'allakum turhamun Dirikan solat Bayar zakat Dan ta'ati rasul Agar kamu mendapatkan apa? Rahmat Jadi menjaga solat itu Bisa mendatangkan rahmat Allah Selanjutnya Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga termasuk hal yang bisa mendatangkan apa? Rahmat Yang disebutkan dalam ayat tadi Ya wahab lanamil ladunka rahmah innaka antal wahab Kemudian diantaranya Ya akhul islam dan ya akhi Selanjutnya Itu mengikuti Al-Quran Garim Dalamnya surat Allah al-amah 155 Ya akhi Al-Quran itu memang rahmat Bahkan Allah menamai Al-Quran itu bukan cuma rahmat Ya ayyuhannas Qada ja'atkum maw'idhatum min rabbikum Wa shifa'un lima fis sudur Wahudan wa rahmatun wa rahmatan lil mu'mini Wahai manusia Telah datang kepada kamu Maw'idhah Maw'idhah Apa Maw'idhah itu? Peringatan Dari Rabbimu Wa shifa'un lima fis sudur Dan obat Apa yang ada dalam hati Wahudan dan idayah Warahmah dan rahmat Lil mu'minin Untuk orang yang beriman Disini Allah menamai Al-Quran Pertama Maw'idhah Peringatan Yang kedua Penyembuh apa yang ada di hati Maka siapapun yang mencari Kesembuhan hati Dengan selain Al-Quran Tak akan sembuh Yang keberapa? Yang ke delapan Menaati Allah dan Rasulnya Itu sebab terbesar datangnya rahmat Allah SWT Wa'ati'ullah wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul La'allakum turhamun Dalam surat Al-Imaran Ayat 32 itu Ta'ati Allah Allah Ta'ati Allah Ta'ati Rasul Supaya kamu dirahmati oleh Allah Justru Kalau kita Menaati Allah dan Rasulnya Rahmat Dengan berbagai macam Maknanya akan datang kepada kita Tapi kalau kita Tidak menaati Allah dan Rasulnya Jangan harap kita Mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT Yang keberapa? Sembilan Mendengar Al-Quran Dan memperhatikannya Di saat Al-Quran dibacakan Akhir, kalau Al-Quran dibacakan Jangan ngobrol Kalau Al-Quran dibacakan kepada kita Jangan sekali-kali kita Sibuk dengan yang lainnya Karena Allah mengatakan apa? Wa'idha'quri'al-Quranu Apabila Al-Quran dibacakan Allah mengatakan apa? Fashtami'u lahu Dengarkan baik-baik Wa'ansitu Diam La'allakum Turhamun Supaya kamu dirahmati Belah hati kalau kita Diperdengarkan Al-Quran Malah ngobrol Gak dapet rahmat Allah Jadi gimana dong ustad? Matiin aja radionya Kalau mau ngobrol Matiin kasetnya Kalau mau ngobrol Tapi kalau antum nyeter radio Murad Al-Quran Tapi malah ngobrol Antum gak dapet ayat tersebut Karena untuk mendapatkan rahmat itu disitu Allah memberikan syarat Dengarkan dan Diam Selanjutnya Istighfar mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Nafat An-Namal Ayat 46 48 Astaghfirullah La'allakum Turhamun Dan mohon la'ampun kepada Allah Supaya kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lihat Pak Banyak istighfar kita Minta ampun Ampun sambong Minta ampun Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.